Pemerintah Kota Jambi terus melakukan penertiban dan razia protokol kesehatan, baik razia penggunaan masker maupun jam malam. Seperti yang dilakukan oleh Kecamatan Pasar pada minggu malam yang melakukan razia masker di kawasan jembatan Makalam Kota Jambi. Hasilnya, 30 pelanggar yang sebagian besar pemuda diberikan sanksi sosial mulai dari push-up hingga pembacaan Pancasila. Selain Kecamatan Pasar, pihak Kecamatan Jambi Timur juga melakukan razia masker di kawasan Pasar Telang Bancar Lama, sembari menghimbau untuk mematuhi protokol kesehatan, petugas juga menghentikan pengendara yang tidak menggunakan masker. Tampak beberapa pelanggar dihukum dengan push-up hingga membaca Pancasila namun tak hapal. Tiga persatuan Indonesia, empat rakyatannya. Sekcam Jambi Timur, Amin Syah mengatakan pihaknya terus melakukan himbawan dan razia dalam penegakan aturan wajib menggunakan masker. Sebagian besar pedagang sudah menggunakan masker, namun ada beberapa pengendara yang tidak menggunakan masker dengan alasan lupa. Ini kami jelaskan sosialisasi telah berkali-kali dan kami ambil tindakan langsung. Bagi masyarakat yang melanggar ataupun masyarakat pribadi person yang tidak menggunakan masker, akan kami jelaskan bahwa akan dikenakan sanksi Rp50.000 dan Rp250.000 nantinya sosialisasi. Dan untuk kegiatan fisik, kami lakukan sanksi terpul dengan push-up dan penyampuan jalan.